Intro Saudara-saudara, tuan-tuan, dan tuan-tuan Selamat datang ke channel Fails Lifetag Ada satu maklumat hari ini Yang pasti membuat walaun-walaun Penyokong-penyokong PN dan PAS Terkejut dan mungkin tergamam Ternganga mulut, terkejut Saudara-saudara, siapa kata Anwar Ibrahim Tidak menyalurkan bantuan Menyalurkan dana Menyediakan dana Kepada parti pembangkang Kepada negeri-negeri Di bawah pimpinan pembangkang Siapa kata begitu Nah, saudara-saudara Banyak kecaman yang diterima oleh Anwar Ibrahim Berkaitan dengan Dana yang disalurkan Untuk sekolah agama Ada yang kata hanya Sekolah Cina yang diberikan Bantuan, disalurkan bantuan Namun semua itu fake news Salah Sebenarnya Sekolah agama Islam juga Ada diperuntukkan bantuan Jadi itulah Masalahnya Bila nak burukkan kerajaan Hanya pandang satu sisi sahaja Tidak pandang semua sisi Saudara-saudara, ini satu lagi maklumat Yang pasti membuat Penyokong-penyokong PN dan kepimpinan Pembangkang Walaun Kepimpinan-kepimpinan Pembangkang Pasti menangis terharu Dengan apa yang dilakukan Kerajaan Pimpinan Anwar Ibrahim ini Diakui oleh Menteri Besar Kelantan sendiri Kelantan ucap terima kasih Arab uang Terus disalur Secara berjadwal Namun di dalam Perkonggian artikel ini juga Menyatakan Bahawa Muhammad Nasruddin Turut mengambil kesempatan Mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Dan memohon maaf Kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim Dan seluruh rakyat Malaysia Ini berkaitan Dengan Dana Atau penuntukan Kelantan Merakamkan penghargaan Dan terima kasih Kepada kerajaan Persekutuan Atas penyaluran Wang Isan Sebanyak 58.6 juta Ringgit Malaysia Pada minggu lalu Menteri Besarnya Muhammad Nasruddin Daud Bagaimanapun Berharap penyaluran Pembayaran terus dibuat Secara berjadwal Kerajaan Negeri Sentiasa telus Dalam melaksanakan Sebarang peruntukan Demi kesejahteraan Rakyat Kelantan Wang Isan Wang Isan adalah Satu bentuk terimaan Yang sememangnya Diperuntukkan dalam Bajet Negeri Dan semua terimaan Dan perbelanjaan Yang terdapat Dalam bajet negeri Adalah Diaudit oleh Jabatan Audit Negara Semalam Kementerian Keuangan Memaklumkan Kerajaan Persekutuan Menyalurkan Hampir 1 bilion Wang Isan Kepada Kerajaan Kelantan Dan Terengganu Bagi tahun 2023 Wang Isan Hampir 1 bilion Kepada Kerajaan Kelantan Dan Terengganu Yaitu Pimpinan PAS Ataupun Perikatan Nasional Saudara-saudara Kita dapat lihat Bahwa Anwar Membantu Rakyat Walaupun bukan Di dalam Parti Walaupun Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke Channel Fels Lifestyle Pantuan dan perempuan Yang amat Dihormati Semua Betulkah Persoalan ini Betulkah Bahwa Barisan Nasional Pengundi-pengundi Barisan Nasional Sudah Beralih Sokongan Sebahagian Daripada Pengundi BN Pengundi UMNO Sudah Beralih Sokongan Beralih Kepada Menyokong Perikatan Nasional Cakap Tentang ini Berkaitan Keputusan Pilihan Raya Negeri 6 buah Negeri Pada Tahun Lepas 2023 Ada Yang Berkata Ada Yang Menyaksikan Peralihan Sokongan Daripada Barisan Nasional Kepada Perikatan Nasional Nah Sedera-sedera Tontonan Apa yang akan berlaku Adakah perkara Ini benar Ataupun tidak Nah Sedera-sedera Saya melihat Dalam Satu Artikel Yang Berkongsi Maklumat Ini Dimana 80% Pengundi Melayu PN Lari Ke PN Pada PRN 2023 Adakah Dengan Ini Barisan Nasional Akan Kekurangan Undi Lagi Pada Pilihan Raya Pilihan Raya Akan Datang Selepas Menyertai Kerajaan Perpaduan Bersama-sama Dengan Pakatan Harapan Dimana Terdapat Isu Yang Panas Ataupun Terdapat Satu Pembawaan Yang Kita dapat Lihat Ramai Orang Bercakap Pembawaan Sentimen DAP Bersama Dengan Barisan Nasional Yang Dicakap-cakap Ramai Ada yang Berkata DAP Dan BN Tidak Boleh Bersama Namun Sedera-sedera Terdapat Kepimpinan BN Dan Juga Kepimpinan DAP PH Sendiri Yang Berkata Tidak Masalah Nah Sebenarnya Siapa Yang Cakap Ada Masalah Nah Sedera-sedera Di dalam Artikel Ini Kajian Mengenai Tren Pengundi Pada Pilihan Raya Negeri 2023 Mendedahkan Bahawa DAP Menyaksikan Peningkatan Sokongan Melayu Apabila Kerjasama Dengan Bekas Seteru Mereka Amno Bagaimanapun Kajian Yang Disediakan Oleh Bekas Ahli Parlimen Tiga Penggal Ong Kian Ming Mendepati Empat Daripada Lima Pengundi Melayu Yang Sebelum Ini Menyokong BN Di kerusi Yang Ditandingi DAP Mengundi PN Pada PRN 2023 Kertas Kerja Bertajuk Meneliti Kejayaan DAP Pada PRN Malaysia 2023 Itu Menggunakan Butiran Pusat Mengundi Dan Data Aliran Pengundian Untuk 47 Kerusi Yang Ditandingi Oleh DAP Bagi Meneroka Kesan Hubungan Barunya Terhadap Sokongan Pengundi Sesuahan Pembentukan Kerajaan Perpaduan Pada Disember 2022 Dua gabungan Komponennya PH dan BN Bersama-sama Berkempen Semasa Pilihan Raya Kerajaan Negeri Yang Diadakan Pada Ogos 2023 Persoalan Utama Yang Timbul Daripada Kerjasama Antara PH dan Parti Pimpinan BN UMNO Ialah Sejauh Mana Ia Mampu Mengukukan Daya Tarikan Kedua-dua Pakatan Terutama Di kalangan Pengundi Melayu Petik Kajian Itu Kajian Mendapati DAPI Memperoleh Purata Peningkatan 5% Sehingga Dalam Tahap Sokongan Dari 2022 Hingga 2023 Dengan Peningkatan 8% Sokongan Melayu Dan Peningkatan 2% Sokongan Cina DAP 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 1.4% Nah Sedara-sedara Yang Amat Di Hormati Semua 80% Pengundi Melayu BN Lari Ke PN Pada PRN 2023 Menangkillah DAP Pula Mendapat Peningkatan Ataupun Trend Peningkatan Undi Nah Sedara-sedara Apa Comment Anda Berkaitan Dengan Sini Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini